Makna gestur membungkuk yang dilakukan pelatih dan pemain timnas Jepang usai tersingkir dari Piala Dunia 2022. Tim Nasional Sepak Bola Jepang harus menerima kenyataan pahit atas kekalahan yang mereka terima di ajang Piala Dunia 2022 Qatar. Jajaran pelatih dan pemain matahari terbit ini menutup momen mereka di Qatar dengan membukukan badan kepada para pendukungnya usai dikalahkan Kroasia lewat adu penalti. Tim Nasional Sepak Bola Jepang harus angkat koper setelah takluk dari Kroasia dengan skor 1-3 setelah melewati drama adu penalti. Kedua tim harus beradunasi pada babak adu penalti setelah berakhir imbang satu sama hingga akhir extra time. Pelatih Jepang Hajime Moriasu membungkuk setelah kalah dalam pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia 2022. Antara Jepang dan Kroasia di Stadion Aljanub di Alwarah, Selatan Doha, Qatar pada Senin 5 Desember. Usai Hajime, aksi ini juga disusul oleh para pemain Tim Nasional Jepang yang juga ikut membungkuk ke arah penonton. Para pendukung dan warga Jepang yang ada di tribun penonton pun tampak sedih dan haru melihat Jepang gagal melaju ke babak perepat final. Lantas, apa makna gestur membungkukkan badan ini bagi orang Jepang? Membungkuk sering dijadikan salam sebagai rasa hormat. Selain itu, di Jepang, membungkuk semakin dalam dapat diartikan rasa hormat yang lebih tinggi. Biasanya, pria membungkuk dengan tangan di samping, sedangkan wanita tangan berada di paha. Gestur membungkuk ini dinamai Ojigi. Pelatih Moriasu meminta maaf dan berterima kasih kepada para pendukungnya yang sudah jauh-jauh terbang ke Qatar untuk membela tim kesayangan.